Jenazah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Purnawirawan Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Senin pagi. Upacara pemakaman dilakukan secara militer dengan dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pantauan di lokasi jenazah Doni tiba di TMP Kalibata, sekira pukul 10.00 lebih 56 WIB, selesai diberangkatkan dari Markas Komando Pasukan Khusus Cijantung, Jakarta Timur. Jenazah mantan dan jen Kopassus itu kemudian disambut oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beserta jajaran. Jenazah kemudian dibawa ke tempat peristirahatan terakhir oleh tiga prajurit Kopassus dan tiga prajurit Kostrat. Sebelum dikebumikan, sekali lagi secara simbolis dilaksanakan tembakan ke udara. Sebelumnya, jenazah Doni Monardo disemayamkan terlebih dahulu di Markas Komando Pasukan Khusus Cijantung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Jenazah tiba sekitar pukul 9.21 WIB dengan diringi barisan dari pasukan Kopassus dan mendiang keluarga. Peti jenazah berselimut bendera merah-putih disimpan di tengah-tengah hadirin yang hadir dalam prosesi persemayaman jenazah. Peti jenazah juga dikelilingi dengan karangan bunga dan penjagaan oleh anggota Kopassus. Dalam prosesi persemayaman itu dilakukan salat jenazah sebelum diperangkatkan ke TNP Kalibata. Diketahui Doni Monardo meninggal dunia pukul 17.35 WIB pada minggu kemarin. Doni meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Siloam, Jakarta selama beberapa bulan terakhir. Terima kasih telah menonton!